Selamat malam, sebuah gudang tempat penyimpanan petasan dan mainan selasa malam terbakar di Kota Pekanbaru. Tugas sempat kewalahan memadamkan kobaran api yang terus membesar. Meski hujan mengguyur Kota Pekanbaru, namun tetap tidak bisa memadamkan kobaran api yang membakar ruko berlantai tiga ini. Kepanikan warga bertambah akibat mendengar letusan petasan yang bersautan dari dalam ruko. Parahnya lagi, petasan yang terbakar juga berterbangan sampai keluar. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke ruko di sekitar lokasi kejadian. Pemilik ruko yang berdekatan berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Tiga jam lamanya, api baru dapat dipadamkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Kerugian ditafsir hingga ratusan juta rupiah. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.